Halo Sobat Gitaris, ketemu lagi dengan saya Ivan dari Ivan Gitar Studio. Kali ini, episode kali ini kita akan membahas satu topik mengenai mitos versus fakta. Nah, mitos yang kita mau bahas hari ini adalah mengenai menjemur gitar. Nah, ini berapa banyak nih teman-teman yang pernah baca informasi ini. Entah di forum, entah di Facebook, mungkin di Instagram, atau mungkin disebarkan sama seller-seller toko-toko gitar ternama di luar sana. Saya sering sekali menemukan informasi ini dari mungkin belasan atau bahkan puluhan tahun yang lalu, sejak saya awal main gitar. Jadi ada yang bilang bahwa kalau gitar mau suaranya mateng itu harus dijemur katanya. Dengan dijemur kayunya jadi mateng, jadi kering. Nah, mitos atau fakta? Kita bahas ya. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu bahwa gitar ini adalah instrumen musik yang terbuat dari kayu. Jadi ini bukan kerupuk guys. Kalau kerupuk dijemur mungkin iya jadi garing. Nah, kalau kayu apalagi sudah jadi gitar, apa benar kalau dijemur suaranya jadi meningkat? Nah, begini loh. Ketika sebuah gitar sudah jadi, itu sambungan-sambungan gitar itu disambungkan oleh lem kan. Lemnya itu kan sudah mengeras, maka dia memiliki daya ikat antar bagian. Nah, kalau kalian jemur, maka gitar itu akan terekspos panas berlebihan dan akhirnya lem tadi yang sudah berbentuk solid, dia akan kembali lagi ke bentuk liquid atau dengan katanya mencair. Nah, namanya kalau mencair, dia akan kehilangan daya rekatnya. Maka, setiap bagian akan mulai memisahkan diri. Bagian yang pertama yang akan copot adalah bagian yang paling menerima tegangan. Bagian mana? Kalian tahu nggak bagian gitar yang paling tegang itu bagian mana? Bagian bridge-nya. Bridge itu adalah sumber tegangan ya, karena dia tempat diikat senarnya dan tempat pusat getaran. Nah, karena dia paling tegang, maka dia akan copot paling pertama. Maka kalian sering lihat kan, gitar habis dijemur, copot. Saya pernah lihat, kalau nggak salah dari satu gitaris, satu edukator di Jogja ya, dia pernah posting di forum di Facebook yang menyatakan, jangan, jangan, jangan pernah jemur gitar. Gitar saya hanya terekspos sinar matahari setengah jam atau satu jam, itu pun secara tidak sengaja gara-gara ditaruh di sofa, itu langsung copot bridge-nya. Kenapa kok bisa begitu sih? Ya itu, lemnya berubah jadi liquid. Jadi, terus kemudian aspek kedua yang bisa kita bahas adalah, kalau misalnya dia terekspos panas berlebihan, maka si kayu itu akan memuai. Anda tahu ya yang dimaksud dengan memuai ya? Memuai itu dia jadi membesar ukurannya, walaupun tidak kasat mata. Nah, ketika dia membesar sedikit ukurannya, dia akan menjebol sambungan-sambungannya itu. Dan akhirnya gitarnya jadi rusak tentunya. Jadi, mitos atau fakta? Menjemur gitar membuat suara gitar makin meningkat. Mitos. Menjemur justru akan membuat gitar jadi rusak, bukan membuat suaranya meningkat. Ya, kalau kalian tetap mau jemur, ya terserah tentu ya. Misalnya kalian pengen beli gitar baru, mau beli gitar IGS, tapi dilarang, dibilang kan gitar lamanya masih bagus. Terus kalian mau jemur supaya dia rusak sedikit, jadi ada alasan beli gitar baru, ya silahkan. Tapi kalau kalian sayang sama gitar kalian, jangan ya, jangan dijemur ya. Oke, sekian informasi kali ini. Saya harap informasi ini bisa bermanfaat. Kalau kalian suka dengan informasi ini dan merasa informasi ini bisa membantu banyak sobat gitaris, saya mengundang kalian semua untuk like dan share sebanyak-banyaknya karena kita rindu orang lain juga teredukasi, terhindar dari masalah yang sama. Karena kalian, sobat gitaris kalian adalah bagian dari IGS, bagian dari misi kami semua, kita semua, untuk mengedukasi masyarakat Indonesia dan memberikan informasi yang benar mengenai gitar. Oke, salam. Sampai ketemu di konten berikutnya. Bye-bye.